Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hotelnya kelihatan megah Jadi kita akan putar dulu Untuk sampai ke hotel Nah ini hotelnya Terbesi Tower Kita putar balik sekarang Nah ini kita masuk kesini Ada pengecekan Area parkir Nah kita mau ke Parkir dulu Nah ini kita sudah sampai Oke ini area parkirnya lega Jadi kita parkir di Mantai P1 Ini area parkirnya Ini Langsung ada lift Buat ke lobby Nanti kita kesana Oke jadi cukup lega Area parkirnya Nah sekarang kita Masuk ke Lift Nah sekarang kita Sampai di Lobby Nah seperti ini Lobbynya Wah ini bagus Ini kita lihat di area Drop off nya Jadi tampilan area drop off nya Seperti ini Dan ini Area lobby nya Jadi kalau kita masuk di Area lobby nya Seperti ini Nah ini tampilan lobby nya Bagus ya Nah itu di depan Untuk area reception nya Sama ada Keanu Jangan lihat di atasnya Nah sekarang kita mau menuju ke kamar Kita dapat kamar nya Di lantai 17 Nah ini kita sudah sampai Di lantai 17 Nah ini tampilan view nya Dari lift Coba kita ngintip sedikit view nya Seperti itu Seperti itu Ke arah BSD Nah sekarang kita lihat Ke alley nya Kita kamarnya di 1701 Kita ke sini Let's go Nah ini dia kamar kita Langsung sampai Selamat datang Selamat datang Terambesi hotel Wah Bagus banget Oke sekarang kita sudah sampai Di kamar nya Ini di hotel Terambesi BSD Jadi ini hotel terbaru di daerah BSD Kita nginep di awal bulan Oktober Jadi sudah ada beberapa orang juga Yang nginep di sebulan Sebulan yang lalu Dan sekarang kita nginep di tipe yang sweet Kenapa? Karena memang kesengaja pilih Ini view nya bagus banget sih Jadi kalau mau lihat kamarnya seperti apa Yang tipe sweet seperti ini ya Nah ini pemandangan Di kamar tipe sweet Jadi ada dua jendela Dan ini tipenya di corner Di pojok Jadi view nya bagus Hai Hai Nah jadi kita lihat dari mulai pintu masuknya Ini di area pintu masuk Jadi menggunakan kaki Dan sebelah sini tuh ada Kulkas yang besar Jadi bisa cukup banyak menyipat makanan Ada microwave juga Ini kulkasnya lega Banyak bisa masuk barang-barang makanan Dan ini ada sink juga Ada waste table untuk cuci Piring-piring kotor Dan ini ada Teko pemanas air Ada kopi dan teh Ada dua kopi Karena disini ada mesin kopinya Dan di bawahnya tuh ada Laci-laci juga Untuk nyimpen-nyimpen barang Dan di atasnya juga ada Laci-laci untuk nyimpen barang Dan disampingnya Ini ada Meja Untuk makan Dan dua tempat duduknya Dan view nya Di area Ruang tengahnya nih Living area nya nih Lega banget ya Untuk yang tipe sweet Dan ada sofa Ada meja Disini Kalau untuk yang lantai nya Dia menggunakan keramik Tapi yang sebelah sana tuh Ada kayak Pal kayu nya Dan ini di area tempat tidur Ini ada kaca besar Dan tempat tidur nya Ini juga Empuk Ini ukuran king View nya di belakang Ada kaca Dan kita bisa ngeliat langsung Ke pemandangan Gudung-gudung Jakarta Kebetulan ini belakangnya Ada water boom Jadi bisa bikin Anak-anak Kepengen Ngeliatin orang pada berenang Dan itu ada gedung-gudung juga Kalau keliatan tuh Gudung-gudung Jakarta Kalau malem pasti akan lebih cakep Dan ini view nya Bagus Karena Bener-bener kayak gak ada penghalang gitu Kita di lantai 17 Dan view nya Di Tempat tidur Di sekitar Area tempat tidur Seperti ini Tuh Sambil ngeliatin ke TV Dan di samping tempat tidur nya ini Ada Kabinet juga Untuk nyimpan barang Kalau kita buka Kita lihat nih Buat nyimpan-nyimpan barang Ada telepon Sakar listik Dan Di sebelah sini ada Apa Ini ada Keanu Dan ini kita lihat TV nya ya Ini TV nya Gambarnya Jernih banget Bening Jadi bagus banget Ininya Apa Kualitas gambarnya Ada Meja Dan tempat duduk juga Ada laci-laci Dan yang asiknya Itu disini ada kayak sofa Di pinggir Kaca Dan kacanya ini Pemandangannya luas banget Ini hordanya bisa ditutup Kalau malem Nah ini kayak tempat santai gitu Ada sofa Ada meja Ada colokan juga Mungkin buat sambil kerja Enak banget disini Dan view nya Kita dapat yang bagus banget Di bawah Ada lapangan bola Bukan lapangan bola sih ya Ada lapangan-lapang gitu Dan ini view nya Ke arah gedung-gedung Jakarta Jadi kalau teman-teman bisa lihat tuh Disana tuh Ada gedung-gedung Jakarta Itu Kalau malem pasti akan lebih cakep lagi Ini view nya Dan di bawah ini Ada water boom Jadi Keseluruhan Untuk ruang tengahnya Seperti ini Pemandangannya Jadi kita lihat Di sebelah sini ada Untuk Narrow-Narrow Luggage Di dalamnya Ini ada lemari Kalau kita buka Lemarinya Ini sliding nya Nah ini ada Safe deposit Ada Adicional bantal Di atas Center Ini ada Bedrop 2 Ada Buat setrika Slipper Sama Setrikaan Oke Jadi kurang lebih Kamarnya Seperti ini Dan ini Asik banget Kamarnya Nah ini Pemandangannya Di belakang Buka tidur Sekarang kita lihat ke Area kamar mandinya ya Kakak Nah ini Area kamar mandinya Di sebelah sini Nah untuk pintu Pintu kamar mandinya itu Menggunakan sliding door Jadi Begitu kita buka Ini ada bed tub nya Bagus banget Jadi view Kamar mandinya seperti ini Ini ada kaca Wastafel Ada anduk Dua Sama anduk muka Toiletnya Menggunakan Toto Lalu ada bed tub View dari bed tub nya Ini juga bagus banget Ini bed tub nya Seperti ini ya temen temen Jadi Ini tipe yang Sunrise Jadi dia Showernya Gabung sama bed tub nya Ada satu tipe lagi Di atasnya Ini corak-corak Di area kamar mandinya Dan view dari bed tub nya Ini kalau misalnya temen temen Mau santai Itu bagus banget Pemandangannya lihat Tuh Sambil ngulik Mati bed tub Bisa ngeliat pemandangan Sebagus ini Dan ini view nya Tuh di bawah Ada water Waterboom Jadi bisa Ocean Park Di bawah Jadi bisa Melihat Anak-anak pasti Mupeng banget Pengen main kesana Dan ini view nya Bagus banget tuh Jadi Worth it banget sih Kamar yang tipe Sweet ini Range harganya sih Kalau untuk saat ini ya Kita book nya Di angka 1850 Mungkin nanti Harga berubah-ubah Sewaktu-waktu Dan ini Di area Kamar mandinya Ada Air dryer Di bawah sini Ini untuk Water closet nya Menggunakan toto Ada hiasan kayu juga Dan ini kacanya Dan ini ada ring light Untuk amenities nya Ada shaving kit Shower cap Sanitary bag Back shop Cotton bud Sisir Dan yang normal Biasa yang lain-lain Oke Kurang lebih mungkin Seperti ini ya Room tour nya teman-teman Ngasik banget sih Kamarnya Udah gak sabar Untuk leyeh Leyeh Oke Segini dulu Room tour nya Oke Nah sekarang kita Di lantai 16 Ini Area entertainment center Jadi Disini tuh Ada Macem-macem Ini ada Swimming pool Ada jacuzzi Ada restroom Gym Pool bar Sama eagle nest Nanti coba kita lihat ya Nah ini area Kolam berenang ya Jadi ini Bagus banget View nya dari kolam berenang Tuh Jadi ini ada Kolam berenang Yang view nya Bagus banget Ke Pemandangan ke Jakarta Dan Disini juga ada jacuzzi Tuh Ini jacuzzi nya Ini asik banget jacuzzi nya Dan pemandangan dari jacuzzi nya Juga Luas banget Asik ya Pemandangannya Kita coba Ini jacuzzi nya Air hapah Nah ini air hangat Temen temen Ini enak banget Jacuzzi nya air hangat Dan view nya dari pool Tuh Pool nya bagus banget View nya luas Jadi kalau kita lihat Jadi kalau kita lihat Pemandangan Di kolam berenang nya Seperti ini Ini ada tangga Dan ke atas sih kolam berenang nya cukup dalam Dan ini view dari kolam berenang nya tuh Waduh ini cakep banget sih Nah ini view nya Tuh View nya ini luas banget Kita bisa melihat pemandangan yang luas Ini bagus banget sih hotel nya Dan di sebelah sana ada gym Nanti kita coba lihat di area gym nya ya Nah disini juga ada area kolam berenang anak nih Nah ini ada seating area buat orang tuanya nunggu Dan ini kolam berenang nya Ini gak terlalu dalam Jadi cetek buat anak-anak aman Ada air mancur nya juga Dan view nya juga gak kalah cakep Tuh view nya seperti ini Jadi penampilannya Di samping area kolam berenang tuh seperti ini Tuh Bagus banget ya Nah sekarang kita mau lihat ke area gym nya Nah ini area gym nya Tuh pemandangan dari gym nya juga bagus Dan ini ada apa aja Untuk sport center nya Ada tenis meja Ada angkat beban Ada treadmill Tuh bagus deh view nya Hai Dan ini view dari gym nya Sekarang kita lihat pemandangan di sebelah Sini Ini pemandangannya ke arah BSD Jadi ada taman Sudah kayak ada Taman di atas gedung gitu Dan ini view nya Ini posisinya Pas banget samping teras kota Jadi gampang cari makan Dan banyak makanan enak di sekitar BSD Nah ini view di depan nya Cakep ya Itu ke arah Gading Serpong Nah ini Suasana malem yang Ngadep ke arah Teras kota Ini view yang ke arah sunset Jadi disana tuh ke Unilever Ion Itu ke arah Gading Serpong Ini suasana malem malem Di kolam berenang ya Untuk kolam berenang kayaknya Beroperasi sampai dengan jam 8 ya Dan ini cakep banget sih view kolam berenang ya Yuk kita coba lihat ke arah city view nya Ini pemandangannya Karajakarta Karena ini lokasinya di BSD Itu lampu lampu perumahan dan lampu lampu kotanya Nah sekarang kita mau lihat yang Jakuzi nya Nah ini Jakuzi nya ini air hangat Jadi asik banget berendam Sambil lihat ke pemandangan Tuh asik banget Ini view nya langsung ke Arah gedung-gedung kota Jakarta Tuh bagus banget Asik loh Oke Selamat pagi Ini suasana paginya dari kamar kita Kelihatan itu di luar lagi agak mendung dan centang Menurung hujan Dan kelihatan ini emang lagi Musim pergantian cuaca ya teman-teman Nah makanya Kalau lagi pergantian cuaca kini Jangan lupa untuk melakukan perawatan kulit ya Terutama untuk perawatan kulit wajah Dan aku tuh seneng banget Karena sekarang aku udah punya Seri perawatan face care terbaru dari Scarlett Ini adalah seri perawatan untuk anti aging series Jadi ada 5 perawatan wajah Yang pertama itu ada facial wash nya Ada essence toner nya Ada serum Ada eye serum Ada juga moisturizer nya Jadi untuk yang pertama itu Ada hydro fresh cleaner Itu fungsinya untuk membersihkan Dan merawat Agar wajah senantiasa glowing Dan awet muda Lalu ada juga Hialu B9 plus Bioplavita dan Ceramate Essence Toner Itu fungsinya untuk menghidrasi Melindungi dan meningkatkan sehatan kulit Ada juga Hialu B5 plus Resi Mushroom dan Bifida Serum Itu untuk menutrisi Melindungi dan menghidrasi kulit Agar tampak lebih awet muda Ada juga Deep Hydrating and Firming Eye Serum Dirancang untuk mengurangi tampilan garis halus Kantung mata agar terlihat lebih halus Dan tampak lebih cerah Dan terakhir itu ada Moisturizer nya Yang membantu untuk menjaga kesehatan Mikrobiom kulit Dan memberikan efek menenangkan Dan membuat kulit tampak lebih sehat Dan ini seru banget perlu perawatan anti aging garis scarlet nya Oke yang pertama kali kita mau bahas Ini untuk Hydro Fresh Cleanser dulu Ini facial wash nya Ukurannya 100 ml Dan memiliki banyak kandungan Ada Seaweed Extract Ada Jeji Rosemary Ada Marquard Hydrosol Ada Aloe Vera Extract Ada Centra Asetica Ada Pomegranate Extract Jadi kalau untuk fungsinya sendiri Yang kayak vitamin dan mineral Dia bisa membantu membersihkan dan menenangkan Dan menyegarkan kulit wajah Kalau kita lihat dari teksturnya sendiri Ini teksturnya bening Dan ini kelihatan bening gak lengket Dan ini cocok banget untuk membersihkan wajah Untuk penggunaannya sendiri Itu kita bisa Tuangkan secukupnya Ke telapak tangan Lalu pijat pada area wajah Dengan gerakan melingkar Lalu bilas dengan air bersih Untuk mendapatkan kulit yang lebih halus dan bersih Lalu yang kedua Kita mau bahas untuk si Hyalur B9 Dan Bioplavita Ceramide Essence Toner Untuk ukurannya sama Ini 100 ml Jadi kalau untuk dari kandungannya Itu dia ada Hexa Peptide 8 Ada Hyaluronic Acid Ada Triple Ceramide Complex Ada Bioplavita Dan Soybean Ferment Extract Jadi dia tuh memiliki kandungan Yang membantu untuk menghidrasi Serta memberi kesegaran pada kulit Dan membantu mengoptimalkan kulit wajah Kalau kita lihat dari teksturnya sendiri Ini teksturnya Dia cair ya teman-teman Jadi kayak air gitu Jadi ini cocok banget Kalau untuk dipijat-pijat ke area muka Untuk penggunaannya sendiri Itu bisa digunakan dengan cara Diaplikasikan toner ke telapak tangan Lalu tekan dengan lembut Dan tepuk-tepuk perlahan ke kulit Untuk penyerapan yang lebih sempurna Oke selanjutnya kita lihat Untuk yang serumnya ya Ini namanya Hyalur B5 Plus Rainy Mushroom & Bifida Serum Jadi dia memiliki kandungan 15 ml Kandungan di dalamnya ada 4D Hyaluronic Acid Ada Black Ginseng Water Ada Bifida Ferment Lisat Dan Alantoin Jadi dia membantu untuk menyamarkan tampilan kerutan atau garis halus Juga membantu melembabkan serta mencerahkan kulit wajah Kalau dari teksturnya sendiri Dia seperti serum biasa Jadi untuk nanti diaplikasikan ke wajah Untuk teksturnya sih dia bening Dan kelihatan apa Cair gitu Dan kalau untuk penggunaannya sendiri Ini bisa diteteskan serum secara merata dan pijat perlahan Biarkan beberapa saat sebelum menggunakan tahapan skin care yang selanjutnya Nah selanjutnya ini untuk yang eye serum Jadi Deep Hydration Firming Eye Serum ini Ukurannya 10 ml Dan ini tuh memiliki kandungan ada Marine Postbiotic Ada Transamic Acid Ada Tetra Peptat 5 Yang membantu menyamarkan garis halus Serta kerutan Dan membantu menyamarkan lingkaran hitam di sekitar area mata Jadi kalau dari segi teksturnya sendiri Dia tuh sama seperti serum Dia tuh bening Dan ini Kayak gel gitu Jadi cocok banget untuk di aplikasikan di sekitar mata Kalau untuk penggunaannya sendiri Itu Pertama kita keluarkan Deep Hydration Firming Eye Serumnya Sebesar mungkin kayak kacang hijau gitu Lalu nanti Kita aplikasikan di sekitar area mata Bagian atas dan bawah Lalu lakukan gerakan menekan dengan lembut Ke bagian dalam dan ke luar Arah luar mata Jadi nanti dia dibiarkan serumnya untuk meresap Nah yang terakhir itu adalah Pitobiotic Renewing Mouserizer Jadi ini untuk moisturizer pelembab ini ukurannya 20 gram Jadi memiliki kandungan itu Dia ada lactobacillus ferment Ada hexapeptide 8 Ada cherry blossom extract Yang membantu untuk melembabkan dan memperlambat tanda-tanda penuhan dini Kalau dari teksturnya sendiri Dia tuh bentuknya Kayak gel gitu Cuma dia gak terlalu bening Dia agak kayak putih-putih gitu Dan ini teksturnya lembut banget Dan untuk penggunaannya sendiri ya Itu oleskan secara merata Mouserizernya secukupnya kulit Lalu pijat secara lembut dengan gerakan ke atas Jadi sesimpel itu sih untuk penggunaannya Jadi mungkin untuk review produknya seperti itu ya Oke buat teman-teman yang pengen kulitnya tetap terawat Dan terlihat lebih muda Bisa menggunakan rangkaian seri produk pelawatan anti-aging dari Scarlett 5 seri ini Itu bisa digunakan secara rutin Baik pagi ataupun malam hari Dan ini cocok untuk yang usia di atas 5 tahun Kalau untuk link pembelian nanti aku cantum di bawah Tapi bisa beli juga di official shop-nya Scarlett di Shopee Dan mungkin review produk Scarlett-nya dari aku itu dulu ya Kita keliling-keliling lagi Selamat pagi Selamat pagi Sekarang kita mau Sarapan dulu Kita sarapan di rantai 6 Di kafenya Kita turun Nah kita sampai di rantai 6 Kita mau Sarapan dulu Di sini Di sini Nah Nah pagi Kita sarapan Ini suasana restornya Pagi-pagi Tuh Restornya bagus dan cukup lega Ada yang area outdoor juga Di sini area outdoornya Untuk variasi menunya Ini macam-macam ya Ini ada Soto betawi Atau masih hangat Lalu ini ada Steam rice Nasi Ada nasi goreng Ini ada Ini ada Walk fry fish Ini Bihun Ada Bean Ada Tempe Ini Pak Choi Ada Ada Deep fry fish Nah Ini enak-enak ya Kita lihat yang sebelah sana Ini ada Bubur juga Dan ini view-nya Asik banget Ada area Pastry juga di sini Nah itu view di luar Kebetulan di luar lagi hujan Jadi kita nggak duduk di luar Dan di sebelah sini Ada Crispy bacon Ada Ayam Ada sosis Ada Ada Brokoli Ada Pasta Asik deh Asik Asik Ini ada Untuk Dessert juga Di sini ada Roti-roti Ada sereal Ada kopi Refreshment Ada salad Sama Buah-buahan Ini enak sih Menunya Suang salad Restor nya Sekarang kita mau coba lihat di area outdoor nya Nah ini area outdoor nya Kebetulan lagi Menunya Gerimis Tapi Di dalam lebih sejuk Jadi kita prefer di dalam Nah ini yang area outdoor Di sebelah sini Yang ini lebih banyak sofa nya Nah ini sarapan yang kita ambil Macem-macem Ini menunya enak-enak Dan tadi udah dicicipin ini bener-bener enak Jadi worth it banget Sarapannya Dan ini kita lagi sarapan Oke Kita sarapan dulu Selamat makan Sebelum pulang Kita mau nikmatin bathtub nya Yang view nya bagus banget Sambil berendam Asik banget Oke Jadi mungkin ini dulu review kita Nginep di hotel terbaru Di BSD Term Besi Hotel Asik banget tempatnya View nya juga bagus Ada jacuzzi yang hangat Dengan view yang cakep banget Makanan juga enak-enak Jadi mungkin sampai sini dulu Vlog kita kali ini Sampai ketemu di vlog-vlog kita yang lain ya Sampai jumpa Dadah